oleh abang kita, rekan kita, Eri Wardana. Beliau adalah Technical Service Manager PT DNX. DNX itu Dino Nobel. Beliau adalah Manager Technical Service untuk area Indonesia. Jadi beliau mencakup dari mulai di Martabe di Sumatera Utara sampai ke seluruh area di Kalimantan. Mungkin brief sedikit, Bang Eri ini dulu kalau saya tidak salah pernah kerja di KPC. Pengalaman beliau sudah lebih dari 13 tahun. Dulu di KPC, kemudian beliau sempat pindah ke NHM, kemudian ke Hanwa, baru terakhir masuk di DNX. Untuk mempersekat waktu, saya persilakan Bang Eri Wardana untuk memulai presentasinya mengenai proses dan teknologi development di Drill Blast. silakan Bang Eri Wardana. Terima kasih Bang Marcel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa kan ya ikut ya? Kemudian abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik semua. Jadi pada kesempatan ini, saya diundang oleh Pak Marcel untuk mengisi acara ini. Saya pikir itu adalah sisi yang bagus buat kita sharing sebenarnya sih. Jadi lebih ke arah sharing kepada teman-teman mahasiswa ataupun kepada abang-abang yang terhormat yang lainnya. Sekilas tadi sudah dikisahkan oleh Pak Marcel mengenai saya ya. Cuma saya mengulang sedikit saja. Saya mahasiswa alumni pertambangan Universitas Firsaki, angkatan 2002 ya. Dengan NIM 073-02-004 ya. Masih ingat banget ya. Saya kuliah cukup cepat ya, 6 tahun. baru lulus ya. Jadi cukup matang juga di kampus. Oke, mungkin untuk selebihnya, sesudah itu saya sempat bekerja di beberapa perusahaan tambang sebelum akhirnya bergabung dengan Daino atau Denex Indonesia. Sejak tahun 2015. Mungkin itu saya langsung masuk ke materi ya. 30 menit ya, Marcel? Betul-betul materinya 30 menit. 30 menit lagi kita tanya dan jawab diskusi. Siap, siap, siap. Oke, langsung saya mulai ya. Jadi seperti biasa kalau saya suka memulai dari video. Oke, saya mulai. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 hasil-hasil peledakan itu sendiri biasa kita amatin yang common kita amatin itu adalah pertama fragmentasi kemudian makpal ini adalah artinya bagaimana bentuk batuan sesudah peledakannya jadi bagaimana move pun dia bergerak ketika proses peledakan dan bagaimana bentuknya sendiri casting diperlukan berapa persen atau tidak dan casting ini adalah lebih ke pemindahan material yang sebelumnya bank menjadi lus seberapa persen target pemindahan material tersebut umumnya sekitar sepertiga itu bisa dipindahkan pada jarak-jarak tertentu kemudian bagaimana dengan call lossnya di lusi dan recovery lusi bisa di call ataupun di or dan bagaimana dengan recoverynya juga bisa di or dan di call dan bagaimana kerusakannya damage terhadap kebatuan itu sendiri kerusakannya sendiri itu bisa berupa tadi sempat saya sampaikan sedikit getaran dan air blast fly rock, fume dan aspek safety-nya bagaimana nah jangan lupa ada yang tadi sempat sebaik soal safety jadi kecelakaan yang mungkin terjadi dalam peledakan adalah handlingnya bahan peledakan itu sendiri ya kemudian misfire atau gagal ledak accidental explosion ya jadi ini peledakan yang tidak direncanakan tiba-tiba terjadi accidental explosion kemudian fly rock batu terbang kemudian batuan jatuh dari stop nah kecelakaan itu akan bisa mengakibatkan kehilangan kerusakan, gangguan produksi, moral dan biaya kompensasi bahkan sampai kepada di stopnya di operasional penambangan nah ini sekedar gambaran saja ya saya ngambil ini di salah satu tambang batu bara di Indonesia ya sebagai gambaran itu di tengah ini ada batu bara ya dengan diping atau kemiringan ya kemiringan mengarah ke kanan ya oke saya coba sorry ya selamat menikmati oke Pak Marcel itu sel itu kelihatan sel halo kelihatan kelihatan jadi itu ada tanggapan gak kira dari itu ya dari floor ya mungkin dari Marcel ada tanggapan gak belum belum ini kalau tak kalau saya melihat ini sepertinya pada saat dia melakukan peredakan batu baranya terdilusi ya iya dari hasil peredakan ya iya korrek jadi ada terjadinya cukup sekian banyak batu bara yang yang akan berpengaruh terhadap recovery batu bara itu sendiri ya disebabkan karena pengaruh batu bara yang terlalu kepala batu bara yang terlalu dekat dengan lubang di sebelah kiri gitu ya kemudian juga diping batu bara itu sendiri relatif agak horizontal ya jadi sangat gampang terlempar keluar ya nah itu menjadi beberapa catatan yang kita peredakan juga ya bagaimana kita bisa memaksimalkan recovery batu bara adakah perluka jarak aman terhadap kepala batu bara dan seberapa meter gitu ya oke ini fragmentasi peredakannya secondary blast excavator crusher mill recovery ini di umum di hard rock ini kalau kita lihat yang di kiri itu masif ya masih utuh dan lebih besar dari orang jadi cukup besar apa yang harus dilakukan di situ dilakukan secondary blasting umumnya secondary blasting sebelum lebih menggunakan apa namanya rock breaker lagi ya jika memang masih kurang kurang kecil gitu ukurannya kemudian gambar itu juga gambar-gambar fragmentasi oke ini targetnya ya targetnya adalah minim yang bolder kemudian cukup teberai idealnya itu ini ukuran standar yang biasa digunakan ya seperti gabaget size tetapi ukuran itu bisa menjadi berbeda ketika tipe excavator atau bucket yang digunakan juga berbeda tapi sejauhnya yang biasa kita gunakan adalah sepertiga bucket size kemudian yang ketiga tidak menghasilkan vines yang berlebihan vines ini yang halus berdasar pada jenis dan ukuran excavator dan tentunya di hard rock pada out crusher target atau biasanya apa ini itu namanya fit size-nya dari crusher itu sendiri tipe material OS atau oke geologi faktor nah saya bukan orang-orang geologi ya sebenarnya cuma ini hanya saya yang pelajari dari selama pengalaman di lapangan ya ada beberapa faktor utama yang ini harus dimaksikan jadi faktor pertama sebelum kita memahami proses dilibas itu sendiri jadi kita harus memahami propertis batuan propertis ini biasanya dengan tingkat kekerasan ya strength batuan kemudian kalau mungkin dulu di mahasiswa itu apa ya modul siang p-wave cepat rambat suara di batuan itu faktor-faktor di propertis kemudian di struktur batuan itu struktur itu bisa berupa join join itu kekar ya kekar jadi bidang discontinue yang belum bergeser gitu ya kemudian bedding perlapisan umumnya di batuan sedimen gitu kemudian fault ya jadi ini bidang kalau fault itu bidang discontinue yang sudah mengalami pergeseran jenis perlapisan itu kalau di batuan sedimen atau di batu bara umumnya itu mudstone sandstone seedstone ini yang diumum kamen ditemukan di Indonesia playstone pasiran itu jenis-jenis perlapisan di batuan sedimen khususnya di Indonesia kondisi air tanah bagaimana pengaruhnya terhadap bahan peledak gitu bisa kadang-kadang ada air pasang kita ketemu bukan air pasang air mengalir lah di dalam lubang gitu ya jadi ada ada praktek khusus yang harus dilakukan dalam menghadapi kondisi seperti itu batuan reaktif reaktif disini artinya apa dia bereaksi terhadap bahan peledak di lubang jadi nimbulin panas ya panas yang tinggi atau reaksi exothermic namanya jadi temperatur di lubang meningkat panas dan bisa menjadi terbakar dan meledak karakter batu bara di pinknya bagaimana ada yang ada yang tegak ataupun ada yang beberapa derajat gitu kemiringannya dan zona transisi di hard rock ini umumnya or west or west itu juga faktor-faktor pertimbangan karena itu ada bidang-bidang lemah khususnya di di west ya meskipun tidak semua west itu lunak ini contoh video lagi yang menggambarkan bagaimana pengaruh geologi atau bidang discontinue nah kalau dilihat di sini bisa dilihat bagaimana terjadi terjadi pecah duluan sebelum lubang itu di daerah situ meledak jadi ada ratakan duluan disitu jadi aku fragmentasi apalagi kamannya di hard rock itu terbentuk karena sudah ada struktur yang sudah ada di batuan itu sendiri jadi batuan itu pecah mengikuti secara teorikal itu mengikuti struktur yang ada ini juga contoh video lain bisa dilihat di situ sudah duluan semua jadi ada faktor geologi bidang discontinue kalau saja jadi bisa berdampak terhadap kestabilan dinding itu sendiri oke ini planning dan implementasi ini kondisi yang ideal saya tidak akan bahas detail di sini mungkin nanti bisa di share tapi pada intinya semua ini dilakukan untuk memastikan secara operasional itu sesuai dengan planning yang direncanakan jadi itu bukan hal yang mudah harus disesuaikan dengan 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 resource yang ada dan orang yang ada di operasional penambangan itu sendiri lubang lubang tentunya harus yang mulus ya lubang berkualitas ini yang ideal yang harusnya menjadi target kita bersama semua dalam dipengeboran dan peledakannya dibor pada posisi yang tepat sudut yang tepat kedalamannya yang tepat dan dengan diameter yang akurat ini yang common terjadi jadi kalau kita lihat sebelah kiri itu ada yang didesain itu titik kecil kemudian apa yang dipasang kita atau penanda untuk lubang itu dibor cuma aktualnya berubah lagi makanya kalau dideribas itu sangat concern mengenai akurasi bagaimana cara untuk meningkatkan akurasi itu sendiri buat desain pasang patok pengeboran kedalaman lubang charging stemming dan tie up ini contoh video bagaimana interaksi antar lubang ini terkait mungkin teman-teman sudah pada tahu semua stiffness ratio bagaimana pengaruh antar lubang itu cukup efektif atau enggak kita bisa mereviewnya melalui video di Indonesia juga di tengah kanan itu ada box kotak kita mau melihat bagaimana dampak yang terhadap box oke jadi kita bisa lihat ketika jarak lubang agak jauh kemudian isian lubang itu relatif jangka ada area-area yang kurang mengalami efek dari keretakan sehingga bisa berpengaruh terhadap ketika kegiatan penggalian dilakukan ini contoh-contoh bentuk lubang saja oh iya setelah polisi pengeboran di bawah ini tidak bisa dirubah lokasi badan spasi kedalaman lubang diameter dan kondisi lubang jadi baiknya kita pastikan itu semua sesuai dengan ekspetasi kita dan harus kita ukur terkadang perlu juga visualisasi untuk menunjukkan bagaimana dengan kondisi lubang itu sendiri ini contoh visualisasi dari bentuk lubang oke ternyata lubang itu tidak selalu mulus ini lubang dalam semua kebetulannya diambil jadi tidak ada lubang dangkal ada faktor lubang jadi oke saya lanjut jadi bisa dilihat disini bagaimana dengan bagaimana kita pada saat isi bahan peledak disitu efek dampaknya gimana pastinya kalau ini agak melebar pastinya isian bahan peledak mungkin saja lebih tinggi daripada targetnya jika hanya bicara karena faktor lubang itu sendiri ini contoh bagaimana model akurasi ternyata tidak tidak selalu itu paralel bisa kita bisa kita lihat disitu ada terjadi pergeseran di lubang kemudian high slide drilling baru kita bicara practical charging pada intinya di bahan produk eksplosif itu adalah bagaimana kita memastikan quality control itu sesuai sesuai dengan target atau spek dari produk itu sendiri itu adalah jaminan yang diberikan provider supaya pada saat mendesain itu tidak ada isu terhadap produk itu sendiri oke tapi kita harus pahami juga berapa deviasi yang ditolerir dan informasikan kepada engineer ini contoh bagaimana meskipun itu produk misalnya bahan peledak itu sendiri tidak ada isu tapi ketika ada faktor operasional di situ ada missing ada missing link di faktor operasional bisa juga memberikan dampak yang dampak yang skifikan oke oke ini yang di sebelah kiri 25 cm airnya di sebelah kanan 1 meter cuma meskipun airnya lebih sedikit tapi ketika dia chargingnya itu penarikannya terlalu cepat terlihat memberikan dampak juga adanya dimusi terhadap motor terhadap di sebelah itu sendiri oke ini stemming stemming nanti bisa dibaca detailnya bagaimana ya pada dasarnya yang ideal itu ukurannya 10-15% dari diameter lubang ini adalah ukuran standar yang ideal kemudian ini adalah efek dari stemming itu sendiri ketika kurang ketika berlebih dan ketika tepat timing ini banyak rekan-rekan itu suka bermain di waktu ya bagaimana mencari waktu yang ideal oke nanti bisa dibaca juga detailnya di sini pada intinya usahakan juga ketika pembuatan timing itu juga memperhatikan faktor struktur yang ada jadi kalau kita berhadapan dengan batuan yang banyak struktur atau join jadi delay itu lebih di bawah dari kurang lebih 300-1000 meter per detik jadi itu kecepatan penetrasi gas kemudian ini source si John Floyd saya tidak tahu siapa dia cuma ada source dari yang dia peroleh dan menjadi acuan kita biasanya dalam membuatan timing itu sendiri berapa waktu yang diperlukan tergantung dari tipikal batuan tergantung dari target yang ingin dicapai ini contoh video electronic timing design mungkin saya skip saja disini pada intinya elektronik itu adalah fleksibel sangat fleksibel jadi kita bisa menentukan delay mana saja yang ingin dicapai terus yang kedua itu adalah kita bisa menyusun target sesuai yang ingin dicapai lebih fleksibel daripada non-nail oke kemudian ini post-blast post-blast itu bagian krusial dalam suatu proses penambangan proses peledakan kritikal karena kita mengukur performa itu dari sisi fragmentasi fly rope heave digability magpile kemudian power through dan back break damage dan kebutuhan untuk review apakah sudah optimal ini contoh yang sekarang sekarang sudah teknologi drone jadi kita gunakan drone lebih efektif jadi itu bagian yang sangat krusial kalau kita tidak melakukan itu itu berarti kita tidak tahu sejauh mana optimal kita sudah melakukan peledakan itu sendiri sedikit pengenalan mengenai bahan peledak itu terdiri dari produk properties kemudian explosive selection mungkin kalau pertanyaan itu nanti sudah ada sisi ini pertanyaan nanti setelah presentasi baru kita bacakan nanti explosive selection dan kemudian storage mungkin saya high explosive dan low explosive oke saya kalau penjelasan cukup satu persatu cukup lama detailnya pada dasarnya umumnya bug itu sekarang itu ada ANVO ada EMARSON kemudian ada water gel dan ada differential energy yang sekarang lagi diintroduksi di Indonesia kemudian packag explosive itu bisa berupa dodol umum dipakai untuk press feed ataupun di underground juga umum kaman dipakai untuk di lubang perimeter primer dan inisiasi sistem itu bisa nonal bisa elektronik jadi semua ini sebenarnya ada di mata kuliah juga saya yakin kalau kita bicara propertis bahan peledak semua itu pada praktikalnya semua digunakan jadi apa yang kita pelajari di teknik peledakan di tambang itu sebenarnya digunakan juga di 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 dunia pekerja oke ini pemilihan bahan peledak apa yang harus dipertimbangkan itu ketahanan air kebutuhan energi geologi kebutuhan fragmentasi isi itu aplikasi isi itu aplikasi mudah diaplikasikan dan ekonomis itu penting kalau tidak bisa diaplikasikan juga percuma juga oke ini tipikal beberapa batuan yang membutuhkan membutuhkan apa ya apa yang kita butuhkan gitu ya untuk tipikal batuan tersebut apakah low density nanti bisa bisa kita share slide ini jadi bisa dilihat ini beberapa teknologi yang berkembang saat ini di develop ya pre-blast itu ada lokasi by manual kemudian sebelum blasting artinya ya kemudian ini yang kami digunakan sekarang adalah by survey dan yang lagi juga ada beberapa yang digunakan sudah menggunakan drone system drilling saya tidak akan terlalu banyak mungkin ada Marcel disini lebih-lebih paham mengenai ini ya dulu mungkin dari metode drilling top hammer kemudian perkusif rotary perkusif kemudian ada perbaikan di sistem akurasi ini terkaitan mempunan GPS dan kedepan itu ada smart drill jadi drill sudah membaca ratifikal batuan kekerasan dan sifat-sifat fisik dari batuan dan otonomos ini tanpa orang ya jadi kayaknya sih sudah ada yang memulai ini di Australia dengan saya kemudian kemudian blaster design jadi manual by paper sebelumnya menggunakan software dan drone system inisiasi juga begitu putuban pedak itu mulai dari non-water water resistant differential energy yang diintroduce di Indonesia saat ini dan autonomous charging system ini belum berjalan yang merah itu artinya belum ini hanya mungkin pikiran ke depannya jadi bisa akan mengarah ke sana juga dan blastering review yang terakhir adalah drone system dan ini yang sekarang lagi banyak diintroduce juga adalah digital data platform intinya disini adalah menggunakan artificial intelligence untuk mengkonex semua data yang diperlukan untuk melakukan optimisasi secara continuously oke jadi sebagian besar itu berupa drone itu yang berkembang sekarang ya drone system karena banyak yang bisa di ekspor dari drone kemudian autonomous serta data jadi itu teknologi digital bas yang berkembang saat ini ini development dari peledakan kebetulan dino semua terlibat di dalam sini ya mulai dari ANFO water gel emulsion heavy ANFO ini adalah campuran dari ANFO dan emulsion emulsion blend jadi masih menggunakan emulsion cuma presentasi ANFO itu lebih kecil AN atau ANFO lebih kecil dan yang terakhir di 2010 differential energy differential energy yang pertama kali diintroduce di US oke secara perbandingan ini bisa dibaca ya perbedaan yang utama adalah pada differential energy itu ada automatic computer contour blessing jadi ada sistem automatic casing system jadi kita menyesuaikan energi sesuai dengan tipikal batuan ini saya coba gambar ya di video jadi konsep dari differential energy itu sendiri semua tipikal batuan yang berbeda properties itu membentukkan eksplosif yang berbeda juga satu bahan peledak bisa mengarah ke hasil peledakan yang belum terlalu optimal atau suboptimal di dalam banyak aplikasi ini bisa menyebabkan menaiki tinggi biaya di penggalian holez dan ekstrasi pemisahan dari mineral berharga jadi differential energy akan membuka kesempatan untuk menyesuaikan dengan energi yang dibutuhkan artinya efisiensi disitu lebih ke arah efisiensi jadi menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan tipikal batuan agar tidak terlalu berlebih ataupun berkurang ini konsep dari kedepannya differential energy jadi drill data atau smart drill yang kita sebut common kita sebut smart drill itu diambil kemudian dari situ software akan membuat algoritma dari batuan hardness apa hasil algoritma ini ini berupa hardness index berupa hardness index kemudian cukup rumit algoritmanya cuma ini ada sistem yang mengerjakannya software yang mengerjakan ini ini diterjemahkan ke preload aplikasi jadi ada software juga di sana untuk memasukkan data drill ini kemudian di combine dengan data bahan pedag energi yang dibutuhkan masuk ke dalam sistem di komputer di truck kemudian kanan itu adalah aktual pencapaian di lubang jadi densitas kan akan mempengaruh terhadap pressure detonasi jadi bagaimana kita meng-adjust energi adalah dengan meng-adjust densitas yang akan mempengaruh terhadap tekanan detonasi itu sendiri ini konsep yang masih saat ini kita bekerja untuk mengarah ke sana jadi semua ada digital platform ini kayaknya sudah sempat saya sampaikan sedikit intinya semua dari smart drill combine dengan data track kemudian combine review terhadap hasil kemudian bagaimana dengan downstream efek dari peledakan itu sendiri dimasukin ke dalam suatu data digital platform kemudian secara continuously selalu akan memonitor bagaimana pengaruhnya terhadap downstream efek ini sebenarnya kalau mengambil dari perkataan William siapa itu William Thomson ini adalah salah satu metode kita untuk memasur mengukur semuanya kan jika kita tidak bisa mengukur maka kita tidak bisa melakukan improvement di sana oke ini bagian terakhir video selamat selamat menikmati 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 Tapi kan harus kita lihat juga Kita harus proof the concept ya Jadi meskipun itu menjadi angka dasar Kita harus melihat bagaimana pengaruhnya terhadap produktivitas Alat sebenarnya Benarkah ukuran seperti itu Jadi harus dibalikin lagi Kita proof the conceptnya Makin hangat nih pertanyaannya nih Ini ada lagi nih yang nanya nih Pertanyaan ketiga ya Yang dari Fernando Wongkar Ini dari angkatan 2014 Izin tanya Bang tentang Blasting di lokasi yang ada major join Seperti di video yang Abang sampaikan Di slide-slide awal Itu kan ada struktur batuan yang langsung patah Sebelum lubangnya sempat meledak Apakah ada cara yang bisa dilakukan Dari sisi operasional atau technical service Supaya nggak terjadi hal tersebut Oh putus Oh Cah ya Apa Cah? Sorry Cah Jadi di awal-awal itu Ini pertanyaan dari Nando Angkatan 2014 Tentang major join Yang di video Abang Tampilkan sebelumnya Karena ada struktur batuan Sebelum lubangnya meledak Itu apakah ada cara yang bisa dilakukan Dari sisi operasional Atau technical service Bang? Supaya nggak terjadi hal tersebut Iya Cuma praktik yang sekarang itu Yang common terjadi adalah Itu terjadi dulu ya Tapi Terkait ini sebenarnya Yang harus dilakukan adalah Kita harus meredesign gitu ya Meredesign itu Kita bisa bicara arah inisiasi Yang common diterapkan gitu ya Bagaimana arah inisiasinya Supaya tidak menyudut ke arah dinding gitu Misalnya ya Satu Terus kedua Masih berupa arah inisiasi lagi Bagaimana kita memulai inisiasi poinnya Area yang lain gitu ya Jadi tidak terlalu memberikan dampak Ke arah dinding misalnya Dan yang ke ini Isiannya itu sendiri ya Kalau kita benar-benar Menghindari major card terhadap dinding Bisa jadi kita perlu Perlu ada praktik tertentu di sana Untuk melindungi Supaya Supaya Tidak ada energi yang berlebihan Ke arah dinding Misalnya Ini yang Standard MBA Yang Yang common dilakukan ya Biasanya ada membuat Lubang-lubang Di luar gitu ya Dengan jarak yang rapat Satu Kedua Ataupun juga bisa juga dengan menggunakan Electronic TILP itu sendiri Karena itu dia tadi Fleksibilitas dari elektronik kan ini Sangat luar biasa Jadi kita bisa membuat Melindungi arah inisiasi itu Tidak ke arah dinding langsung Pada praktiknya sebenarnya pada saat pendesain itu Relief yang dibuat itu adalah Tidak ada yang Menyudut ke arah dinding Kurang lebih seperti itu Berarti Ada yang nyambung nih Jadi ada yang nanya Tidak ada yang nanya Mengenai Pemilihan Pemilihan bahan peledak Apakah Pemilihan bahan peledak ini Apakah berpengaruh ke hasil peledakan Kemudian kriteria apa sih Dalam memilih bahan peledak Oke Ya tadi Sebenarnya sudah ada disampaikan di slide sebut ya Jadi pemilihan-pemilihan utama itu Jelas faktor apa tadi Faktor Faktor batuan itu sendiri ya Faktor karakteristik Struktur atau geologi batuan Di daerah tersebut Terus kedua Bagaimana dengan Bentuk lubang Kondisi lubang yang ada disana Apakah Banyak air atau gimana Kita butuh yang water resistant Atau yang non-water resistant Dan yang ketiga adalah Faktor Faktor Apa Kose itu sendiri Jadi sebenarnya sih Kalau detail di slide ada tadi ya Tapi Ada tiga faktor utamanya itu Tiga faktor utamanya itu Hal tersebut gitu Oke Masih lanjut nih Pertanyaannya datang terus nih Ini kalau yang sekarang nih Kalau tadi kita ngomong pemilihan bahan peledak Sekarang ini Dari Fabian Atau dari ABI ya 2005 Kebetulan Ini ABI Kayaknya di Petrosi Nah dia mau nanya nih Mengenai produk Blasting dengan teknologi Delta E Yang dapat memberikan Impact pengurangan Powder faktor Dan biaya peledakan Atau post-blasting Seperti contohnya Misalkan kita membutuhkan F 0,27 Dengan produk ini Bisa hanya misalkan 0,18 Mohon penjelasan bagaimana Sistem teknologinya Tentang Delta E Jadi Sebenarnya kenapa bisa dia Lebih efektif Karena konsepnya yang ada itu adalah Kita menyesuaikan energi Sesuai dengan batuan Itu dulu ya Jadi Menyesuaikan energi dengan batuan Jadi Yang terjadi adalah Umum di batuan sedimen Atau batu bara Ternyata dia tidak butuh energi yang tinggi Gitu ya Jadi kita bisa mengurangi energi Gimana cara mengurangi energi Adalah dengan mengurangi Densitas gitu ya Itu yang terjadi di batuan sedimen Atau di batu bara di Indonesia Kemudian Bagaimana dengan sistemnya itu sendiri Ya sistemnya itu Sebenarnya adalah Ada emosi Ada emosi gitu ya Kemudian ada lagi Trakea itu sendiri Jadi Dua kombinasi Tersebut Ditambah dengan sistem Pada truck itu ada AGS Namanya Automated Gasing System Jadi truck Tinggal meng-input Densitas Meng-input Energi Ataupun densitas Kemudian Pompa Sistem yang Pompa sistem di dalam truck Bekerja untuk mencapai densitas tersebut Jadi Sederhananya gitu Karena ada sistem Automated Gasing System ya Jadi Yang membuat si produk Bisa jauh Kental Satu Karena ada mixing yang lebih Sempurna Kedua Bisa menyesuaikan dengan densitas yang ingin dicapai Jadi Mungkin itu ya penjelasannya Penjelasan Penjelasan Kasarnya ya Mengenai Sistem di differential energy Jadi ada truck Kemudian juga ada Apa Balkan itu sendiri Kemudian Ada sistem komputerisasi Di dalam truck Secara Otomatis ya Untuk mencapai densitas yang ingin Dituju Pompa Akhirnya bekerja dengan Kerja untuk mencapai densitas tersebut Berarti Kalau nyambung ke pertanyaan Taufik nih Dia mau nanya Kalau ini mahasiswa nih Kalau tadi kan calon customer tuh Kalau ini mahasiswa nih Dia mau nanya nih Apakah differential energy Sudah ada di Indonesia Terima kasih Bang Eri Ya Kebetulan ada ya Sudah di Indonesia Makanya video-video tadi Sebenarnya banyak video Dari Differential energy Jadi Beberapa Tahap trial Dan beberapa Sudah proven Dan diterapkan Mungkin itu ya Yang bisa disampaikan Jadi sudah ada di Indonesia Mungkin bisa jadi Bahan tugas akhir itu Buat mahasiswa nih Sebenarnya sih menarik sih Kalau dibuat Pengaruhnya terhadap hasil Ini ada lagi nih Ada lagi Ada lagi Tadi dari Nanda ya Ada bang Dari Nanda Angkatan 2015 ya Isinanya bang Untuk penentuan delay Pada peledakan Pada peledakan nonel yang tepat Agar nilai getaran Yang dihasilkan Dapat terkontrol dengan baik Dapat digunakan dengan metode Apa saja ya bang Terima kasih Ini kayaknya pertanyaan Kuis dia kuliah nih Bagian dari tugas kayaknya Tadi sebenarnya ada standar yang kita gunakan Tadi ada tabel Itu bisa dijadikan acuan utama Acuan pertama misalnya Terus yang kedua Yang di peledakan sendiri itu Kita melakukan analisa untuk signatur call Jadi kita mencari delay Menyesuaikan dengan frekuensi yang ada di batuan Bagaimana dampaknya terhadap batuan Itu namanya analisa signatur call Dari analisa signatur call ini Yang menyesuaikan dengan Tipikal batuan gitu ya Karakter batuan Dari situ akan keluar output nantinya berupa Pilihan-pilihan delay Yang menghasilkan frekuensi yang secara Secara Si software gitu ya Di prediksi lebih kecil gitu Tadi ada video sebenarnya yang saya lewatin Skip Sebenarnya ada dalam tahapannya Ada di situ sih sebenarnya Mungkin itu sih Iya Jadi kalau Kalau yang tadi pertama masalah apa Delta Air Defense Energy ya Mungkin buat Abi ya Teman-teman di Abi Kebetulan sih kalau Buma sih Sudah-sudah-sudah pakai ya Si Delta ini ya Saya mungkin cuma sedikit Nambahin aja ya Kita sudah pakai dari tahun 2018 ya Ria Kita sudah pakai di salah satu site di Braw Memang Awalnya sih Mungkin sama dengan Abi Pertanyaan bingung ini Gimana caranya kita bisa Nurnin border factor Dengan 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 masih menggunakan Bahan perdak emulsi ya Ternyata sih Secara garis besar Densitinya Atau berat jenis bahan perdak ini Yang memang di bawah Di bawah satu Sehingga kalau kita pakai normal emulsi itu 1.15 Kalau kita pakai ini sih Bisa di Kita sekarang udah di 0,7 ya Iya Pakai ini ya Itu sih Sedikit nambahin aja sih Kebetulan Pernah melihat langsung ini Produk Delta Air-nya ini juga sih Ini komennya apa sih Komennya ya So far so good lah Kita sudah Kalau nggak Kalau nggak bagus ya Udah 2 tahun ini kita jalankan Itu sih Terima kasih Pak Marcel Mungkin ini Bang Harry Ada sedikit Mau bertanya ini Aduh Harry Ini buat teman-teman semua Pertanyaannya Bagus-bagus nih Artinya kalau kita bikin Presentasi terus Banyak nanya kan Respek gitu ya Presenter juga merasa dihargai lah Didengerin gitu Kan ada hal-hal yang menarik Dan nggak ada pertanyaan bodoh gitu Kalau menurut saya Jadi Kalau bertanya Nggak usah pakai pikir ini Pertanyaan gue Prikable Kalau dari Saya ini Saya kan ngelihat dari sisi perspektif The future of mining Ada study nih sekarang yang lagi kita jalanin Kalau ke depan nih dengan market eksplosif di pasaran yang sedemikian Bervariasi gitu ya Kemudian di Indonesia kan ada karakteristik sendiri nih Misalnya Relatifnya banyak air misalnya Ini baik di underground maupun di surface gitu ya Jadi aplikasinya bisa di dua tempat ini lah Kan di Indonesia karakteristiknya tuh hujan Kemudian hydrogeologi kondaktivitinya tuh tinggi misalnya Itu juga berpengaruh di Indonesia Kalau dari sisi eksplosif misalnya Proses selektifnya itu Kira-kira guidance-nya seperti apa ya Mungkin nggak terlalu detail lah Artinya kan kadang-kadang sebagai Katakanlah klien gitu ya Kita mau market testing misalnya Diskusi dengan banyak company misalnya Explosive company Terus kita diskusi gitu ya Dengan banyaknya Variable tadi di Indonesia yang Sedikit banyak kan berpengaruh gitu kan Terhadap pemilihan Produk dari eksplosif ini gitu kan Tapi secara Misalnya pengalaman lah di Dino sendiri gitu ya Di Indonesia tuh Range produknya tuh Apakah antara satu dengan lain tuh sebenarnya mirip-mirip Kalau dikasih dengan aplikasi tadi atau Atau memang berbeda gitu ya Karena tujuannya sama nih Kita mau ngedusifikasi Healing dengan masalah-masalah Gitu nih kurang lebih Makasih Bang Jadi Tanyanya Rumit Tapi gini Bang Jadi berdasarkan pengalaman gitu ya Kalau dari sisi klien ya Kalau saya sih Misalnya bicara dari sisi klien Itu Pasti perlu tahu Apa target yang ingin kita peroleh dulu gitu ya Sebelum kita melakukan seleksi itu Targetnya apa yang diperoleh Apakah itu terkait dengan Kestabilan Kestabilan dinding misalnya Begitu ya Ataupun Lebih kara Hasil Bagaimana Fragmentasinya bisa Ideal gitu Ada juga kan yang berkoban Sacrifice dengan fragmentasi Tetapi Tetapi dia lebih secure Lebih aman itu Khususnya Misalnya kita bicara soal Apa Bentuk Terongan di underground Misalnya Nah Itu satu Terus kedua Apa yang menjadi Proses seleksi Bisa digunakan itu adalah TDS ya Jadi Technical data sheet Produk itu harus Harus disubmit oleh Si provider gitu Karena itu menjadi penilaian Penilaian terhadap Yang bisa kita buat nanti Dari technical data sheet tersebut Itu adalah Bagaimana dengan detonasi pressure Itu untuk masing-masing Bahan produk itu sendiri Jadi technical data sheet itu Krusial gitu Sama yang tentunya Terakhir adalah Bagaimana Pengalaman Si Experience dari Si Si Apa Si Provider tersebut lah Case-case yang dia temukan Gitu kan Karena Benar kata Bang Heri Jangankan bicara di dunia Di Indonesia sendiri itu Variasinya cukup jauh Variasinya bisa sangat cukup jauh Bahkan ada yang di daerah satu site Itu di hard rock Kerasanya Bisa jadi dari Dua puluhan sampai Dua ratusan Jadi jauh banget Ininya Belum terhadapi kondisi lubang Jadi variability Geological Settingnya juga memang Berpengaruh Karena Kalau Yang coba Gue cek tuh Gue connecting ke Tahap data Data collection Kan Pasti tambang itu akan melakukan Studi Nah di tahap studi itu kan Mereka melakukan data collection Yang mau kita pastikan tuh Jangan sampai variability ini Tidak tercapture dengan baik Tidak termapping dengan baik Karena kan pasti Si Kontraktor atau Yang akan menambang sendiri Dia akan butuh data-data itu Jadi kita mau memastikan bahwa Data-data itu tercapture dengan baik Dan Bisa dijadikan informasi yang berguna Buat siapapun yang akan nambang Oke Bang Heri Nambahkan dikit Bang Yang umumnya Yang lebih untuk memudahkan Umumnya di peledakan tuh ada tiga ya Poison ratio Modul siang P-wave ya Jadi poison ratio Oh ini dari sisi cateknya ya Testingnya Itu yang perlu kita Bagaimana produk ini bisa sesuai gak dengan struktur tersebut Jadi umumnya tiga area itu ya Selain tambahan satu strength batuan ya Itu kalau kita bicara fragmentasi Tapi kalau kita bicara soal Kestabilan Apa kita harus mempelajari Itu dia tadi Modul siang ya Elastisitas ya Kemudian P-wave Cepat terambat batuan Itu Ya satu lagi tuh Apa tadi saya buka ya Nah itu Poison ratio ya Jadi hubungan antar deformasi itu Bang Heri Hubungan deformasi lateral dan longitunidal ya Yang dikasih beban tertentu Mungkin Bang Heri lebih paham lah itu Ya Oke Sip-sip Thank you Kayaknya ada satu pertanyaan lagi tuh Sel masuk di Iya ada dua Thank you Bang Sebanyak Bang Thank you Ini ada yang bertanya nih Dari AR Wah ini gak tau AR nih Panjangannya apa nih Kalau tidak salah Tadi disampaikan Dalam proses peledakan Berpengaruh Kepada dilusi Dan recovery batubara Bagaimana proses peledakan Yang paling baik Jika terjadi kondisi Multisim batubara Dengan HGI batubara yang tinggi Namun interburdennya relatif Tipis-tipis Atau di bawah dua meter Itu yang nanya Gimana sih pertanyaannya Ya jadi dia nanya Mengenai dilusi batubara Dan recovery batubara Bagaimana proses peledakan Yang paling baik Jika ada kondisi multisim Batubaranya Jadi HGI batubaranya tinggi Tapi interburdennya tipis-tipis Kurang dari dua meter Ini kalau saya kasih Cuma semoga puas Cuma kalau dari Saya sih yang paling ideal itu Dalam kondisi pertanyaan Dalam menggunakan Elektronik Jadi kita melakukan Trusimblast Dalam kondisi interbadan Yang sempit-sempit Satu itu karena Bicara soal produktivitas Kalau interbadan-sempit itu Impact berikutnya adalah Banyak Banyaknya lokasi yang harus Nah jikapun kita masih Menggunakan nonel Kita harus siap Suffer Suffer itu dalam arti Menghadapi banyaknya lokasi floor Wages gitu ya Itu kondisi yang di interbadan Yang sempit gitu ya Tapi kalau kaitannya terhadap Dilusi Dilusi Selagi kita bisa mengontrol Jatrak aman terhadap Batubara gitu ya Dan kita pahami juga Karakteristik kol disana Itu Kita masih bisa sebenarnya Dengan nonel pun Itu sih sebenarnya Kalau saya sih Cuma kalau kita bicara soal Bagaimana itu Terkait dengan produktivitasnya Itu elektronik menjadi Menjadi Opsi terbaik Ya ini kayak Kayak yang pernah kita coba Di bidungan lah ya Iya Iya Ini berarti sim TXB ya Tiga meter gitu misalnya Atau lima meter Dan kita pelajari Diting batubaranya gimana Ditingnya itu apakah horizontal Ataupun ini gitu ya Kalau horizontal kan sangat Rentan sekali gitu Kalau ada lubang di sebelah itu Tadi ada contoh videonya ya Mungkin itu ya Jadi lebih tepatnya mungkin Kalau kita ngomong IBA yang tipis Mungkin bisa dengan terus simblas gitu ya Iya Tetapi itu bicara Soal produktivitas kan Coba kalau pertanyaan ke arah Dilusi Yang terpenting kita Memahami karakter kol simnya Bagaimana satu Terus kedua Bagaimana dampak terhadap Dampak itu dipelajari gitu ya Terhadap karakter kol sim tersebut Ini ada pertanyaan terakhir nih Cak Pertanyaan terakhir nih Cak Soalnya udah Dari Claudia ya Pertanyaan terakhir Kita close ya Udah jam 4 soalnya Selamat sore Bang Eri Ini dari Claudia Angkatan 2014 Ini tentang fumes Bang Jadi untuk faktor terjadinya fumes Selain karena produk atau water Dan yang lainnya Bang Apakah faktor batuan atau jenis batuan Juga berpengaruh Bang Terhadap fumes Kalau memang berpengaruh Seberapa besar pengaruhnya Bang Ini kayak case di BSI Bang Faktor batuan tuh bisa Mungkin Raca begini kan Bisa ada pengaruh ya Tipikal batuan apa Cak Saya lupa Ada Bang Kalau contohnya nih Saya nambahin aja Di site Banyuwangi ya Ini ada batuan Jadi kita harus kenal dulu Alterasinya ya Alterasi dari sisi geologinya apa Di alterasi itu nanti akan ada Bisa dijelaskan konten-konten Yang ada di dalam batuan itu sendiri Dari sisi sulfitenya Kemudian oksitenya Semuanya karakter geologinya ada Biasanya yang banyak sulfitenya Kalau di site BSI sini Karena ini tambang emas Jadinya lebih ke yang sulfitenya Dan salah satu contoh alterasi Yang menimbulkan asap kuning itu Jarosid Kalau nggak salah Itu jarosid Dia konten sulfitenya tinggi Jadi sebenarnya Bukan fumes Tapi dia mengeluarkan asap kuning Yang terlihat seperti fumes Jadi warnanya hampir sama Dengan fumes Kalau kita memang Nggak tahu faktor batuannya Bisa jadi kita salah identifikasi Di situ Bisa kita Ambil kesimpulan mungkin Karena protok atau water Padahal ya Jenis batuannya juga Mempengaruhi Tapi ada juga yang bisa Mempengaruhi Jadi fumes itu Jadi si bang Kalau bisa Thank you Thank you Makasih Jadi faktor batuan Bisa berpengaruh Tapi harus diingat Faktor utama itu adalah Bagaimana mixing di produknya Oksigen balance Itu faktor utama Satu Kedua Bagaimana faktor air tanah Di dalam batuannya Karena itu bisa 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 berpengaruh terhadap Bentuk bahan produk Di lubang Jadi Itu yang Umum ditemukan Terlepas dari kondisi batuan Misalnya disebutkan Oca tadi seperti itu Perlu ada modifikasi Di produknya sendiri Untuk memakai Situasi seperti itu Itu saja Itu lebih ke arah Chemis Ke arah Chemikal Si bahan produk itu sendiri Kalau material juga Pengaruh ya bang Jeni fuel Kemudian Konten-konten Dari bahan baku Produk itu sendiri juga Terima kasih bang Bang Arli Ya Wah gila Udah jam 4.10 nih Sorry nih Bang Eri nih Malah jadi Kelat 10 menit Pertanyaannya makin banyak Soalnya ya Kalau gak di stop Nanti Masuk terus nih Terima kasih Buat teman-teman ya Selesai sekali nih Buat teman-teman Maksudnya Bagi kita di kampus ya Jadi Maksudnya Itu Bagaimanapun kan kita Track belakang kita Trisakti ya Jadi Bagus untuk Sharing Satu sama lainnya Betul-betul Ini kayaknya juga Beberapa pertanyaan Ada Alumni yang mungkin Kerja Entah itu di Kompetitor Atau Entah itu di Customer Jadi Kayaknya cukup beragam nih Terima kasih Buat Buat semuanya Pertanyaannya Terima kasih Telah hadir di webinar Kali ini Terima kasih Buat Eri ya Eri Wardana Many appreciate Banget nih Eri atas waktunya Satu jam Lebih nih Saya sudah Diskusi Mengenai Drill Blush Secara Garis besar Jadi buat teman-teman Sebagai summary Ini Kalau kita Memorahan dan Peletakan tadi Seperti dari Bang Eri bilang Bahwa ini Salah satu proses aja Salah satu proses aja Di penambangan Jadi Untuk memberai batuan Kita butuh proses Pemorahan dan Peletakan Kenapa dipilih ini Bisa jadi Karena ini adalah Metode yang paling Paling optimum Dan paling ekonomis Ekonomis ini Dalam arti Bisa jadi Dengan melakukan Peledakan ini Jadi lebih murah Ketimbang mungkin Harus melakukan Ripping ya Ripping itu Dengan menggunakan Doser Jadi materialnya Dikerup Di-ripping Menggunakan Ripper Jadi material Peledakan ini Secara Kos Bisa lebih Efektif Dan bisa Lebih Rendah Ketimbang menggunakan Ripping Jadi memang Dalam proses Peledakan ini sendiri Juga harus tepat Tadi sudah Dimension oleh Bang Eri Dari mulai Pemboran itu Dari mulai Harus tegak lurus Kemudian pada saat Menentukan desain Peledakan Juga harus Memperhatikan Faktor geologi Jadi sebenarnya Hampir semua Mata kuliah Jadi nyambung nih Kalau kita ngomongin Hasil Peledakan Tadi Bang Eri Juga bilang Sebagai Teknik Servis Atau Sebagai Engineer Atau Sebagai Orang Peledakan Harus Melakukan Post-blasting Post-blasting Itu berarti Setelah Jadi Jangan Sampai Kita hanya Melakukan Peledakan Kemudian Kita tinggalin Aja Lokasinya Jadi Emang Tetap Harus Dipantau Diamati Diambil Data-datanya Supaya Kita Tahu Apakah Hasil Peledakan Ini Sudah optimal Atau Belum Kemudian Yang Terakhir Mengenai Teknologi Jadi Beberapa Teknologi Sudah Diutarakan Oleh Eri DNX Jadi Mengembangkan Differential Energi Atau Mungkin Lebih Orang Disini Lebih Terkenal Dengan Delta E Jadi Itu Jenis Bahan Pedak Emulsi Tapi Dengan Teknologi Baru Sehingga Bisa Menghasilkan Density Yang Lebih Rendah Daripada Satu Tapi Ketahanan Terhadap Airnya Masih Kuat Resisten Terhadap Air Itu Kurang Lebihnya Terima Kasih Lagi Sekali Lagi Buat Eri Wardana Terima Kasih Buat Teman Semuanya Teman Tuan Mahasiswa Terima Kasih Kesempatannya Terima Kasih Bang Eri Sebagai Ketua Ikatan Alumni Pertama Kantri Sakti Sudah Memberikan Kita Waktunya Untuk Join Di Webinar Kali Ini Buat Teman Teman Semua Sampai Jumpa Di Webinar Berikutnya Terima Kasih Terima 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 Terima